Cerita korban selamat dari kasus tujuh mayat di Kali Bekasi sempat ditarik-tarik dan nyaris tenggelam. Ini kisah seorang pemuda yang berhasil selamat dari maut setelah berusaha berenang di Kali Bekasi, jati mulia pada Minggu 21 September 2024, yang tewaskan tujuh orang. Pemuda yang disembunyikan identitasnya ini sebut saja ex merasa bersyukur bisa selamat dari peristiwa itu. Dia berusaha menyelamatkan diri di Kali Bekasi yang punya kedalaman kurang lebih 6 meter. Pemuda berusia 16 tahun tengah berada di flyover Cipendawa, Bekasi. Karena merasa tak ada kegiatan pada malam itu, akhirnya ex menyetujui ajakan temannya itu yang berdalih menemaninya menyeruput kopi hangat di warung tersebut. Di sana, dia mengaku melihat ada puluhan sepeda motor yang juga terparkir di depan warung itu. Ex yang baru tiba di warung itu sempat melihat adanya beberapa senjata tajam yang terletak di bawah sebuah bangku panjang. Sempat timbul pertanyaan di benaknya saat itu terkait keberadaan senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Sampai sekitar 15 menit kemudian, suasana hening di kawasan warung tersebut berubah menjadi ramai karena semua pemuda berhamburan. Para pemuda itu kemudian berlari secara acak, termasuk ex dan yang lain pun berlari ke arah belakang warung yang banyak tanaman pohon pisang. Sekitar 10 meter dari warung itu adalah Kali Bekasi. Karena lokasi yang cukup sempit, para pemuda ini saling dorong agar tak tertangkap anggota kepolisian. Ex pun mengaku jatuh hingga terguling di jalan agak menurun dan akhirnya tercebur di kali tersebut. Namun apadaya, belasan orang lainnya yang dia lihat juga menceburkan diri ke kali ini terus menarik baju dan badannya karena diduga tidak bisa berenang. Saat aksi saling tarik tersebut, ex mengaku sempat tenggelam berkali-kali sampai harus meminum air kali berwarna coklat tersebut. Karena lelah akibat terus ditarik, akhirnya ex memutuskan kembali ke daratan dan memegang sebuah perahu, getek. Hingga akhirnya ex dan sejumlah orang lain diamankan dan dibawa ke polsek bantar gebang untuk menjalani pemeriksaan. Beruntung, dia dibebaskan lantaran tidak terbukti hendak melakukan tawuran hingga tak memiliki senjata tajam.